Pemirsa harga bawang putih dan cabai kering asal Tiongkok di pasar tradisional kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir merangkak naik. Menurut pedagang, semenjak isu virus corona merebak, agen pemasuk dua komoditi tersebut menyetop impor barang dari negara tirai bambu. Berdasarkan pantauan di pasar flamboyan Pontianak selesai pagi, kenaikan harga bawang putih impor asal Tiongkok di kisaran Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Padahal menurut sejumlah pedagang, sebelumnya harga bawang putih hanya Rp24.000-Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan stok bawang putih di agen pemasuk mulai menipis, akibat ditutupnya keran impor barang dari negara Tiongkok sejak wabah virus corona merebak. Harganya sekarang Rp50.000. Naik bang ya? Naik. Biasanya berapa? Biasanya kalau normal sekarang Rp30.000, waktu kemarin-kemarin dua hari yang lewat harganya Rp40.000. Berapa hari sudah naik nih? Kalau yang Rp50.000 baru hari ini ya. Tahu nggak bang apa menyebabnya naik nih? Kalau setahu saya sih harga bawang putih naik kan karena impor dari Cina. Jadi harga bawang dari Cina itu di stok dari kena virus corona gitu. Jadi makanya stok dari agen itu menipis, makanya bawang harganya naik-nya. Susah didapat juga bang ya? Susah didapat bang. Kalau kita dapat paling minta lima karung dikasih barang karung dan semua agen. Rp60.000. Udah berapa hari naik? Udah baru hari ini. Stoknya susah nggak? Lama lah Pak, karena di daerah Cina nggak bisa masuk barang lagi. Sebelumnya berapa? Masih harga lama, masih Rp30.000, Rp32.000 atau Rp34.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditi cabai kering impor asal Tiongkok. Jika sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya, kini menyentuh harga Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogramnya. Selain harga yang melejit, pedagang juga mengeluhkan stok kedua komoditi barang yang susah didapat. Pedagang memperkirakan, harga bawang putih dan cabai kering impor asal Tiongkok ini akan terus melejit seiring keran impor barang yang sudah disetop oleh agen. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews melaporkan.